Pada awalnya, sebelum saya mulai desain, klien itu memberikan satu image. Kita tahu apa sih yang diidamkan, rumah cukup besar. Yang sebagian besar rumah itu detailnya berpattern, fasadnya berpattern. Jadi, dari situ saya berangkat menarik emosi dalam mendesain saya terhadap apa yang diinginkan dan diimpinkan klien. Kita mendesain berdasarkan kebutuhan-kebutuhan klien. Dengan kebutuhan ruang yang sama, namun karena ada 4 coupling, akhirnya ada penambahan-penambahan fungsi ruang. Jadi, ada ditambah 3 kamar tamu, memang pemilik rumah sering berkumpul bersama keluarga dekat. Jadi, rumah ini adalah konsepnya ketika kita mau mulai desain itu, saya melihat ada perubahan fungsi cara menikmati rumah dari kliennya. Jadi, di rumah ini banyak, kalau dilihat desainnya banyak spot-spot atau ruang-ruang yang klien bisa menikmati bersantai sambil menikmati hari-harinya. Jadi, kalau dilihat di sini ada space-space yang indoor-outdoor itu semua bisa dipilih. Opsionalnya banyak, gitu. Baik di ruang-ruang private juga ada ruang luarnya, ruang komunalnya juga ada ruang luarnya saling berkomunikasi secara visual. Walaupun rumahnya besar, tapi kesannya kita ngumpul, menyatu. Karena waktu itu pas kita membangun bangunan ini di masa pandemik, jadi itu menyesuaikan kondisi-kondisi pandemik. Kalau dilihat sini banyak sekali bukaan-bukaan yang klien bisa punya opsi mau ruang tertutup atau ruang terbuka. Lubang-lubang angin dari elemen-elemen precast custom ini juga untuk kita create aliran angin. Jadi, antar ruang juga bisa saling mengalir udaranya. Rumah ini ada 1.600 dua huk. Sekelilingnya kita terbuka. Ruang terbuka ada yang tertutup atap seperti area ini, juga ada yang langsung ruang terbuka melihat langit. Dan potensi dari bangunan ini itu di komplek perumahan lama di daerah Jakarta Selatan. Tapi, uniknya kita di bagian depan kita punya taman lingkungan, di bagian belakang taman lingkungan. Itu yang coba kita capture dari dalam rumah ini. Karena itu cukup potensi buat bangunan ini. Dan juga masyarakat di perumahan ini masih berkumpul, melakukan gerak jalan bersama. Masih sore-sore berkeluar, berkomunikasi, kadang-kadang ngobrol. Itu yang saya lihat ketika kita membangun proyek ini. Jadi, cukup menarik. Selalu keluarga ini selalu berkumpul di jantung rumah ini, di living room dan dining room. Jadi, area ini memang buat dia menjadi bagian utamanya. Mau dinikmati sendiri, mau berkumpul, mau acara keluarga. Karena area yang kita duduk dekat sini ini adalah area yang paling menarik buat saya. Dari ujung side ke ujung side, kita bisa tembus, lihat pandangan luas. Walaupun kita di living room yang hanya mungkin 8x8, tapi kita bisa hampir melihat dari ujung side depan, ujung side belakang. Ujung side samping, ujung side kiri. Tapi rasanya tetap intim, karena juga dia diapit oleh ruang-ruang fungsional seperti dining room. Ada ruang kerja hari-hari juga dari pemilik rumah. Jadi, cukup praktis, cukup intim dengan luasan sebesar ini. Untuk proyek ini, karena kebetulan saya punya rasa sentimental terhadap kliennya, proyek ini cukup memberi kesenangan buat saya. Bahkan banyak hal di luar desain yang kita juga banyak diskusikan. Yang itu makin memperkuat saya dalam mendesain, mencerna karakter beliau terhadap pembangunan ini. Cukup senangnya adalah, sudah lama rumah ini jadi, hampir setahun. Dan kita ngobrol-ngobrol, dia merasa tidak butuh apa-apa lagi di rumah ini. Karena semua sudah tercukupi, karena ini sudah menjawab kebutuhan dia semua. Dan cocok dengan aktivitas beliau. Terima kasih telah menonton!